Kepala Puskesmas Pembantu Kebun Kelapa Pemeriksaan kesehatan ini terdiri dari tiga jenis yaitu Pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, dan juga kolesterol serta asam urat Sarah menambahkan, bagi anggota KPPS yang didapatkan hasil kesehatannya di atas ambang normal Pihaknya akan memberikan rujukan pengantar untuk berobat ke Puskesmas Jadi nantinya akan ditindaklanjuti untuk kesehatan yang lebih baik Menyoal saat hari H pemilu, Sarah menginformasikan bahwa hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dan Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Nantinya akan ada dukungan kesehatan yang berkeliling di 36 TPS yang ada di Kelurahan Kebun Kelapa Kita memang kemarin hasil dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Sudin memang akan ada gadar atau dukes dukungan kesehatan Jadi sistemnya nanti akan kalau untuk pustu sendiri itu akan ada yang mobile, jadi keliling tiap TPS Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan